Halo teman-teman kali ini kita akan bagi informasi bagaimana cara untuk mengubah kompresor kulkas menjadi generator kapasitas 250 volt kita bagi informasi itu adalah penting karena sharing is caring mari kita saksikan videonya sebagai berikut pertama sekali sediakan kompresor kulkas yang tidak terpakai tapi komponen di dalamnya kemungkinan masih bagus ya bersihkan kemudian lepas semua electric connection atau koneksi listriknya kemudian potong pipa-pipa yang ada berikan keleluasaan untuk melakukan beberapa tindakan terhadap kompresor ini sediakan mesin gerinda potong untuk memotong bagian atas daripada kompresor agar kita bisa menjangkau komponen-komponen elektrik yang ada di dalam kompresor tersebut sudah itu lepas bagian atasnya sehingga teman-teman akan melihat seperti apa komponen-komponen yang ada di dalam kompresor kulkas tersebut kemudian potong tiba yang ada di dekat bagian elektrik yang ada dalam kompresor seperti ini kalau kita sudah lepas kita akan lepas stator daripada elektrikal yang menggunakan dengan menggunakan soket kunci soket ya kita lepas baut 1 2 3 4 yang ada di kompresor tersebut tergantung ya produksinya kita lepas bautnya seperti ini kemudian stator akan bisa kita lepas dengan sendirinya ini adalah gunungan stator yang menempel di komponen atau di perangkat tersebut kemudian potong pipa-pipa yang menghalangi nah sekarang bisa teman-teman lihat disitu ada rotornya ini nanti akan kita ubah menjadi generator kita gunakan kunci L untuk membuka bagian-bagian yang mengunci rotor tersebut ada tiga baut yang kita lepas sehingga rotor bisa kita lepas dari housingnya atau dari bubukannya bisa kita menggunakan ragung untuk mengikat rotor kita kencangin kita bersihkan bagian luar daripada rotor kemudian buat tanda beberapa kita akan membuat lubang disini karena nanti kita akan mengubah menjadi generator sehingga kita perlu medan magnet untuk mengumumkan rotor dengan stator maka kita buat lubang dalam hal ini kita buat 1,2,3,4,5 lubang di berbagai sisi daripada rotor ini teman-teman bisa menggunakan matabot 4 atau 5mm ya teman-teman 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 Terima kasih telah menonton 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 colokan maka kita tes sekarang penyepisan kita coba hidupkan kiki dan kipas angin teman-teman kita konek ke bagian output generator sudah kita konek kita selalu memutar TV dan kipas tadi sekarang kita kita sambungkan motor disini untuk memutar generator yang sudah kita buat kita lihat apakah kekerjaan ini berhasil semakin berhidupkan TV nya berhasil teman-teman TV nya menyala kemudian kita nyalakan kipasnya ternyata kipas juga bisa berhasil menyala artinya generator tadi suhu menakjubkan bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk menguruskan kipas untuk menguruskan kipas angin untuk menyalakan pipi atau mungkin untuk memasak ternyata teman-teman bisa melakukan ini dengan mengikuti beberapa tindakan-tindakan tadi selamat pekerjaan berhasil sekali lagi jangan lupa share teman-teman karena ini mungkin bermanfaat kepada teman-teman yang lain sharing is caring terima kasih mantap terima kasih